Lucinta Luna ungkap kondisinya usai mengaku divonis terkena masalah kesehatan mental. Sang artis meluapkan emosi dan amarahnya kepada netizen hingga lakukan sesuatu yang menurutnya dinantikan banyak haters. Lucinta Luna mencurahkan sakit hatinya, lantaran dihujat tanpa henti usai mempublikasikan hubungannya dengan kekasih bulenya Arten Boltian alias Alan. Imbasnya, Lucinta Luna memilih menutup akun media sosial, Rabu, tanggal 23 Agustus tahun 2023. Ini dilakukannya untuk memulihkan mentalnya yang down. Pasalnya, Lucinta Luna mengaku depresi kena penyakit mental. Lucinta Luna mengatakan selama ini mengaku kerap mendapatkan bulian dari warganet. Sebelumnya, Lucinta sempat kesal gegara ia dibuli seorang transgender. Padahal, diakuinya ia benar-benar wanita sejak lahir. Ada pun pemilik nama asli Ailuna Putri ini membeberkan ia lelah dengan komentar jahat. Dirinya pun menyinggung rahasia tentang dirinya dan tak mungkin ia ungkap ke publik. Bahkan, calon istri Arten Boltian ini geram karena banyak haters yang mengungkit almarhum kedua orang tuanya. Imbasnya, Lucinta Luna mendadak menghilangkan nyaris semua unggahan di akun Instagram miliknya. Bahkan ia juga menghapus foto profil dan hanya menyisakan beberapa postingan yang dua di antaranya adalah momen saat ia berziarah ke makam orang tua. Lucinta kembali menuliskan pesan panjangnya. Kali ini ia bak memberikan nasihat kepada haters yang terus menyerangnya. Ia mengaku sadar sebagai orang yang tak sempurna namun selalu berusaha menjadi orang yang baik bagi yang lain. Tak diketahui sampai kapan Lucinta memutuskan menutup akunnya tersebut. Namun terlihat perhatian dari banyak orang sontak berdatangan. Baik rekan artis maupun netizen sebagian besar nampak memberikan suntikan semangat untuk Lucinta. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!